Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bersama saya disini Oke dalam semata kali ini kita akan ini ya nge-vlog lagi teman-teman Nah mungkin teman-teman ada yang berasal dari Magetan dan sekitarnya ataupun dari Madiun pasti tahu lah ya tahu yang namanya stasiun Magetan nah stasiun Magetan ini beras berada di daerah operasional 7 Madiun dan ini berada di Kabupaten Magetan tepatnya di ini ya Kecamatan Barat nah tempat kita ini adalah tempat itu disana ada rel aktif yang nama nah disana ada rel aktif yakni rel ganda dan disini ada semacam bangunan gitu di sini untuk suasana stasiunnya lumayan cepi ya jadi mungkin seperti stasiun kecil padamunya mungkin ya tetapi saya belum tahu apakah di sini tuh bisa mengesan tiket dari sini atau tidak karena saya sendiri belum pernah ya yang namanya naik kereta mungkin sejak kecil mungkin ya Nah dalam kesempatan kali ini kita akan nge-vlog ya Bagaimana situasi kondisi stasiun Magetan yang sekarang kalau dulunya itu kan stasiun Magetan adalah stasiun Barat Nah sekarang sudah diubah menjadi stasiun Magetan teman teman-teman jadi untuk bangunannya modelnya itu seperti ini ya ini kita review untuk bangunannya saja karena untuk masalah jam keberangkatan kereta dan apa saja kereta yang ada itu saya juga kurang begitu paham ya jadi mungkin teman-teman itu bisa ini kok tulis di kolom komentar misal biasanya sore yang berangkat dari stasiun Magetan itu apa saja kereta apa saja yang berangkat dari sini gitu ya karena saya sendiri tuh kurang begitu paham tentang jadwal keberangkatan kereta gitu ya dan untuk situasinya seperti ini ini berada di semacam tanah lapang ya mungkin di sana ada itu ada semacam bantalan bantalan potril dan itu ada semacam lampu sinyal ya tampaknya yang ada di sana ada semacam bangunan tua disini juga ada semacam bantalan lagi terus kita lanjut ke sini teman-teman nah disini ada semacam apa ini di tempat atau yang tahu bisa komen ya karena ini vlognya random banget karena saya pengen main expose stasiun Magetan yang sekarang itu seperti apa gitu ya Nah untuk pengen seperti ini ini untuk stasiunnya lumayan besar ya dibandingkan yang dulu kalau dulu itu mungkin lumayan kecil gitu ya dan sekarang sudah besar banget ini kalau dulunya ini adalah stasiun Barat namanya nah sekarang sudah berganti nama menjadi stasiun Magetan mungkin sudah diambil alih oleh ini ya pemerintah kabupaten gitu kalau dulu itu masih namanya kecamatan teman-teman Nah kita sudah berada di area kedatangan ya atau mungkin orang-orang yang turun di stasiun Magetan itu turunnya disini mungkin keluarnya coba kita masuk ya kita masuk aja kita coba ya untuk suasananya seperti ini saya nggak berani masuk ke peron karena takutnya enggak dibullyin dan ini ini adalah gerbang masuk ya dari stasiun Magetan woi terlihat sangat megah sekali ya lo bangunannya keren banget di sini ada tulisan stasiun Magetan plus 70 M ya kayaknya ini 70 meter ya di atas perungan laut gitu mungkin yang tahu bisa komen karena saya ini kau mula banget ya di sini ada kementerian perhubungan Republik Indonesia dan dibawahnya ada tulisan stasiun Magetan ada stasiun Magetan lagi sama plus 70 ini untuk pemandangan sekitarnya seperti ini untuk dalamnya seperti itu ya kurang lebih nah berikut adalah layout dari stasiun Magetan ya temen-temen nah disini ada semacam denahnya ya ada beberapa percabangan jalur di sini ada 1234 jalur terus disini ada hole nya ada CS loket toilet terus ada ruang tunggu juga lengkap ya untuk fasilitasnya Wih tadi sama Pak Satpamnya itu lagi dini cari informasikan kereta apa yang sedang melintas teman karena saya baru pertama kali ini gantengnya ganteng tadi disambut oleh Pak Satpamnya ngomong-ngomong Pak Satpam ini sangat baik sekali Oh Jalimai Iya terima kasih Pak nah itu dia bapaknya tadi kurangnya baik banget ya tapi ini kita enggak diboleh perbulkan masuk ya karena ya biasanya ya biasanya untuk area sini tuh area ini saja dan ini kita tampilkan ini aja ya kameranya udah kurang lebih seperti ini untuk area nya wih mantep ini sekarang udah rapi jadi mantep deh nanti ada kereta itu kurang lebih jam lima ya nanti entah kereta apa nanti kapan-kapan kita akan bikin ya video hunting kereta mungkin temen-temen rail fans itu ada yang berminat dengan konten demikian gitu ya Wih mantap ini dan disana ada semacam ini jalan raya ya jalan raya Barat itu ada semacam lampu apa ya yang tahu bisa ada komen ya karena itu lampu sinyal ya kayaknya biasanya saya main train simulator itu namanya lampu sinyal ya gue keren mantap-mantap ini dia teman-teman untuk jalurnya disana ada tulisan S35 kayaknya sembuyan 35 ya tuh nah nah seperti itu terus ini ada empat percabangan jalur karena ini di tengah ini sudah terdapat double track ya jadi sudah terdapat empat percabangan jalur kalau dulu itu kalau nggak salah ada tiga saja dan satu jalur itu mati ya Nah untuk jalur cepatnya kalau dulu itu jalur dua Nah kalau sekarang sudah menjadi dua dan tiga nah jalur yang pertama ini biasanya jalur lambat karena ini sangat dekat banget dengan area penumpang peron penumpang jadi tidak seperti kereta yang berada di jalur tengah terus sini suasananya enak banget banget sih gitu walaupun ini cuasanya kurang mendukungnya nah mungkin dari teman-teman ada yang mungkin sedang merantau itu bisa menonton video ini ya siapa tahu video ini tuh bisa mengobati rasa rindu temen-temen tentang di area barat dan sekitarnya gitu ya terutama di Maketan temen-temen tuh itu stasiunnya sangat keren sekali ya dan disini untuk tepat parkirnya juga lebar banget luas juga nyaman nah disitu ada tempat yang menurut saya unik banget ya karena tempat tersebut kayak ada bangunan tua gitu bangunan tua mungkin rumah dinas ya kita coba kesana temen-temen nah disini ada tulisan S35 lagi terus disana itu ada ini ya tulisan rumah jabatan kepala stasiun barat wih keren ya di rumahnya dan untuk rumahnya ini bergaya klasik ya jadi seperti bangunan zaman dulu tapi kita tidak usah mendekat ya nanti takutnya enggak digulikan ya karena kan bukan rata kita gitu ya kita berada di tempat yang biasa saja untuk menghormati gitu ya nah ini areanya di sebelah mana ya ini areanya sebelah selatan eh bukan selatan barat area yang sebelah barat dari ini bahwa stasiun Maketan sendiri itu ada stasiun Maketan sendiri dan disini untuk lampunya sepertinya sudah menggunakan solar cell ya jadi sudah menggunakan teknologi yang sangat ramah sekali jadi sangat mantap ya stasiun Maketan Hai pokoknya atau teman itu mungkin ada yang paham tentang dunia perkereta apian itu kereta apa saja nanti yang bakalan ada atau berhentinya di stasiun Maketan itu atau bisa dibesan dari stasiun Maketan karena saya sendiri itu kurang paham ya apalagi jadwal keberangkatan kereta aja bingung apalagi bus gitu ya hehehe karena saya sendiri itu mungkin kalau naik bus ya sudah sukanya itu yang ini apa itu gusau gitu gusau atau dadakan ketika berada di nah apa ya langsung di kendaraannya gitu ya woi mantap ya dan temen-temen jangan lupa untuk like terus komen di komen ya komen di dukung dan di subscribe juga bantu saya untuk mencapai 10.000 subscriber supaya nanti kita akan sering-sering nge-vlog gini ya karena kan biasanya kita bermain game busumator Indonesia aja nah sekarang kita nge-vlog ini temen-temen ini nge-vlog gini ya ternyata butuh effort juga ya jadi ya seperti ini nanti kita akan menampilkan yang berbeda di sana itu dengan cara memiliki disana itu ada semacam jahilan itu bisa menampilkan stasiun Maketan kalau dia dari peronnya nanti bisa melihat dari itu ada tulisan maketannya nanti kita akan disana teman-teman Oke mungkin cukup sekian ya video yang dapat saya sampaikan kurang mobilnya mohon maaf akhir kata sahabat risap dan channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai nah itu dia renomen untuk penampakan stasiunnya dari peron itu seperti itu Hai sangat besar sekali ya di situ ada tulisan stasiun Maketan tapi tertutup itu seperti itu penampakannya kalau dari peron yang ada ruang tunggunya mantap ya keren sedang modern Hai 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 hai